Medali meminta sumbangan untuk anaknya yang sakit kanker, sepasang suami istri ini nekat mengemis di perempatan jalan di Bukit Tinggi. Mirisnya, ternyata uang hasil sumbangan tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Keduanya ditangkap saat petugas Satpol PP Bukit Tinggi melakukan razia pada Rabu 19 Agustus 2020 malam. Kepala Satpol PP Bukit Tinggi, Aldia Snur, saat dihubungi pada Kamis 20 Agustus mengatakan kedua pelaku membelikan uang hasil sumbangan warga untuk membeli sabu. Dalam melakukan aksinya, pelaku bernisial MN 25 tahun dan BT 28 tahun meyakinkan orang dengan membawa foto anaknya yang sedang sakit. Namun, hal tersebut rupanya hanya modus mata. Aldia Snur menyatakan anak-anak pelaku tidak ada yang sakit. Karena menyangkut persoalan narkoba, petugas Satpol PP menyerahkan pasangan tersebut ke Polres Bukit Tinggi. Di hubungi terpisah, Kapolres Bukit Tinggi AKPP Iman P. Santoso mengatakan petugas telah memeriksa keduanya dan tidak menemukan barang bukti yang dimaksud. Sehingga keduanya dikembalikan lagi ke Satpol PP. Iman menambahkan saat diperiksa, keduanya melantur saat diberi pertanyaan. Sebelum dilepaskan, pasangan pengemis itu diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!